Intro Assalamualaikum Wr. Wb Aku juga lagi dengan saya Riffon Hakim Untuk mengupas kisah-kisah yang mungkin ini insya Allah Menjadi sebuah motivator ya dari para kreator yang ada di dunia Hal-hal yang lu nyata buta lagi diperbincangkan Sekarang saya akan mencoba untuk memperbincangkan Kisah-kisah tersebut akan kita kuah Lekap-lekapnya guna menjadi pengetahuan Oke kita sempat dan inilah di Cintri Baran Anak Oke guys Alhamdulillah pada kali ini Saya ketatangan seorang yang Insya Allah Idenya itu belian banget ya Bernama Jamaldin Hamid Tapi panggilannya Hamid ya betul ya Oke beli jam malam bro Oke pak Oke Tapi papi jam dimon dulu bro Ini minum kopi dulu bro Oke Tapi sebelum saya mau bincang-bincang sama Panggilnya Hamid apa ini? Bebas pak Bebas pak Kau namanya bebas Oke Tapi sebelum kita baru bincang-bincang dengan Hamid Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di YouTube Silahkan kalian subscribe Karena subscribe itu gratis Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya Biar kamu juga ada orang-orang yang menonton video selanjutnya Jangan lupa tidak di share kebantu teman-teman kamu Biar teman-teman kamu juga Biar teman-teman kamu juga Oke bro Kita kan udah pernah bikin Udah bukan udah Bikin sih Kita Apa tuh Satu proyek ya Jalan penggarapan sebuah film psikometri Kenapa sih kamu bisa Bisa kepikiran yang namanya sebuah Cerita tentang psikometri gitu Jadi ini guys, ini adalah sutradara Dopsiometri Oke Kak Hamid ini seorangnya Ini benar-benar mizik banget Dan jurur saya harus Hehehe Harus kotor-kotoran Harus begini-begitu Ya Meskipun malam-lamam liutan Tapi benar-benar panas sih Bukan panas, cuma panas di jiwa Jadi agak gerah sebetanya Oke Oke Kenapa sih bisa kepikiran Dengan yang namanya film tersebut Yang melatar belakang ini tuh apa Kenapa bisa Bisa dapat ide kayak gitu bener-bener Dapat ide kayak gitu Karena kan pak Cari tampilannya Iya Dari awalnya kan Awalnya kan kita tadi pada camping kan Ya awalnya mau camping Karena kan waktu mau camping Saya tadi nyuruh Gimana kalau kita coba Sambil Sambil syuting gitu kan Waktu part satu Meklop Kayak kurang menantang gitu Kayak Hiburan doang gitu Coba kita sambil syuting Gitu juga Ya gitu Terus Saya kan kalau Rata-rata kan biasanya Kalau camping itu tuh kan Filmnya udah pasti horror pak ya Kan gak mungkin Komedi kan Di gunung apa Ya Terus Saya Pikiran gitu Saya ngomong sama bapak Gimana kalau Kita syuting film horror gitu Disana Gitu Oke Jadi yang latar belakangnya itu Karena emang Ada planning to camp pada saat itu Ya Oke kayak gitu ya Jadi ada planning to camp Akhirnya Kamu mau buat Atau mendapatkan ide Gimana kalau Videonya jangan Jangan dokumenter Tapi bener-bener jadi Story film gitu ya Ya itu Oke Baik Kamu nyadar gak sih Ternyata di dalam diri kamu itu Memiliki suatu kemampuan Untuk menyelamatkan suatu ide Kamu nyadar gak? Jujur sih Enggak pak Kenapa gitu? Ya Kayak Apanya Abi Abi sendiri Apa emang gak sadar apa-apa Kayak Ya kalau Apa ya Nah kan Ketika dalam Actingnya juga kan Bener-bener dia Menisik banget Jadi tinggal kamu tuh Show yourself Kamu hanya menunjukkan Dari kamu Kepada dunia Wakab itu Hebat Sebenernya Ya mungkin Pandangan orang lain Mungkin ya Abi Emang hebat Tapi kan Abi emang merasa tidak Tidak seperti itu Mungkin kegara keturunan Oke Keturunan gimana maksudnya Ya soalnya kan ini keluarga gitu kan Kayak Hampir semua keluarga itu Jago di musik Terus jago di Bisa acting juga Gitu kan Keluarga juga Jadi emang ada Itu juga Tapi Ada bakat Tapi saya emang gak ngerasa gitu Kayak biasa aja Itu jalanin aja Kalau misalkan kayak bikin syuting Udah jalanin aja gitu Ya 100% all in gitu Jadi kamu berkontoritas dalam perperan Oke Baik Kan ini kadang-kadang Mau bikin film Psikometri 2 ya gitu Yang kamu gambarkan ini Untuk Psikometri 2 Itu Yang namanya Secure itu Kadang-kadang rata-rata ya Ketika orang Indonesia Bikin Secure film itu Kadang-kadang Jadi Justru lebih boring Dibanding Lebih Apa tuh Kurang bagus Dibandingkan film yang pertama Iya Untuk sudut pandang kamu Dipilm di Psikometri 2 Atau sekilarnya di Psikometri Apakah kamu memiliki ide Yang akan Mengguncang bumi Atau gimana maksudnya Mungkin Pak Kalau Kalau Part 2 Mungkin bakalan lebih sadis Mas sadis Jadi Ada adegan berdarah Atau Kalau kemarin-kemarin Kayak banyak Jumpscare gitu kan Pak Kalau sekarang Pengenjak itu Part 2 itu kayak ada adegan Yang dibunuhnya gitu kan Kalau Kemarin Kemarin mah gak ada dibunuhnya Itu gak Gak ditunjukin kamera lah Tapi kalau sekarang pengen ada Adegan Kenapa kamu bisa berpikir Pengen ada adegan Sehadis sendiri Apakah kamu terinspirasi dari sesuatu Atau dari seseorang Atau dari Apa itu Ya soalnya kan saya Pak Sering nonton film horor juga Katanya Terus diri saya Ngerasa kayak Kalau nonton film horor yang Gak ada adegan Gak bunuhnya itu Kayak monoton Pak Kayak Tapi untuk cerita itu Apakah aman gak Di Di dunia kamu Atau keluarga kamu Tentang Ada adegan bunuh-bunuhan Apakah kamu terbayangkan gak Contoh nih Ketika adegan bunuhnya itu di utang Apakah kamu siap Dengan semua kefrekuensinya Atau Adegan bunuhannya di jalan Berarti kan Pasti akan menghambat lalu lintas juga Kalau lagi Bukan dapat bilang Kamu udah kepingin kesana belum? Belum 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 Ya udah Cuman singkat Belum niat Rencana Oke Planning Planning Ya Adegan yang paling jauh Ketika nanti Di Psikometria 2 Ini jadi Jadi bocoran Jadi Kita ini bener-bener Masih mentah Untuk Psikometria 2 Adegan yang paling jauh Kira-kira Palingnya masih menuju 2 Paling kan nanti Bocoran Pajak Mungkin nanti Psikometria 2 Gak bakal banyak adegan di luar Pasti Bakal banyak adegannya di Dayah rumah lah gitu Cuman Ya kalau paling jauh Ya Di gunung lagi pak Kalo saya kasih tantangan Karena kamu sebagai saudaranya Siap gak Kalo saya adanya Punya itu di pantai Pantai? Iya Pantai mana? Ya di B Punya di pantai tuh Mau pake green screen Mau pake Pake green Apapun tuh Whatever Yang penting Ini sebuah tantangan Ya Challenge saya itu Sanggup gak Kalo saya ini ada sebuah adegan Dimana Anggap aja tuh Seseorang itu ada di pantai Kalo saya apa? Siap pak Pasti harus siap 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 Tapi kalo yang mana Ya harus siap aja Kan kamu seradaranya Pasti juga ngurut Pasti saya juga ngurut Ya Oke 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 Guys Untuk Kami disini Mengenai Tentang Teron kamu Selain dari musik Selain dari Acting Apakah ada Bakat yang lain Mungkin yang selama ini Kamu Undang Dan tidak bisa Terexpos Atau tidak Terpublikasikan Apa ya pak Paling musik pak Musik Terus Etap Itu loh pak Mungkin pak Kaya misal Kaya kemarin loh pak Pas di sekolah kan ada senam Hehehe 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 Kepala itu Ada yang bilang Kepala kayak Hehehe Habimak Dari kelas 6 SD nya Habimak Tiap kayak ada gerakan Kayak yang kejawa-jawaan itu Kayak Bisaan namun Kayak Sebenarnya kan pernah SD gitu kan Ada kabaret gitu Terus disuruh goyang 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 Bukan goyang Goyang Ya diantara semua teh Saya yang paling maksud Bener kamu bisa jadi pungan? Bisa Kalau saya ada saja bener Kamu jadi pungan Ternyata gak bisa Hehehe Hehehe Itu Terus kebuji pak Kaya Pokoknya Ini bisa Oke Ini bisa Alat musik Bisa lah Beberapa gitu Terus Oke Tapi katanya ada yang bilang Guamit juga Senang di dunia motor Benar atau salah? Benar 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 Karena kamu juga kadang-kadang suka Ngoprek-ngoprek motor Memodifikasi motor Motor yang ini diginiin Mungkin itu digituin Benar atau salah? Iya Betul Oke Berarti kamu juga Senang di dunia otomotif? Oke Jadi selain di dunia seni Baik seni peran Atau seni tarik suara Kamu juga senang di dunia otomotif Selain itu Kalau saya ada sebuah pertanyaan Apakah kamu setelah lulus dari sekolah kamu itu Kamu mau melanjutkan kuliah atau enggak? Kalau mau kuliah ke jurusan apa? Dulu sih pak pernah pikir kayak Kalau masuk mau kuliah gitu Terus Mau ambil jurusan akutansi ya Akutansi 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 gitu tadinya Cuma dibikin-bikin lagi kan Saya tuh anak laki-laki satu-satunya ya Aku bapak teh ya Ini pak ayah teh Bapak atau ayah sebenarnya? Di Bandung nggak bapak? Di Bandung bapak? Di sini ayah Karena cerai Jadi Jadi Ayah Habib Berpublikasikan Jadi ayah Habib bapak Di Bandung teh Kanananya yang di Bandung bapak? Iya bapak Ayah menyebut Ayah yang di Bandung Bapak menyebut Ayah ayah bapak Kamu panggilnya apa ini? Jadi yang di Bandung bapak? Dan di sini ayah Soalnya kan bapak bapak Betul banget gitu anak cowok buat ngelanjutin gitu kan Soalnya umur pak juga Udah gak muda lagi kan Jadi harus bener-bener udah bisa gitu Ngelanjutin sama maksudnya? Jadi di sana di Bandung teh Bapak tuh jadi Punya perusahaan Baso Baso malang mandep Wih Bapak jadi bosnya gitu Wow my god Jadi saya harus Mana-mana bapak Sonnya? Ini akan di senter ya Ini akan di endorse ini Iya Pokoknya di Bandung pak Jadi saya beres kuliah Mungkin langsung ke sana Bapak tuin di sana Beres kuliah? Enggak Mulai beres sekolah Tadi kamu kuliah ya Kalah 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 Beres sekolah langsung ke sana Jadi ceritanya mau kuliah Atau mau ngelanjutin Mau lanjutin Usaha Dua kuliah Oke itu menurut sudah pandang Papa kamu yang di Bandung Kalau sudah pandang kamu? Iya Emang saya juga emang Ya udah Pengen Pengen bantu papa gitu Kalau menurut ayah sama Mama tuh muda di sini? Ibu Oh Salah Menurut ibu sama Ayah kamu di sini Apakah harus tetap Kuliah atau Kalau Kalau ayah Ayah yang di sini Gak terlalu mikirin itu Kayak terserah gitu lah Kalau ibu awalnya itu nyuruh kuliah pak Awalnya? Ya Kayak udah kuliah kok gitu Ngapain gitu kerja-kerja juga Terus kesini-kesini Ngobrol gitu Eh Papa kan butuh itu apa Butuh Anak laki-laki gitu kan Apalagi anak satu-satunya gitu Harus Harus ngelanjutin Melanjutin Usah Usahanya Jadi ibu ngerti yaudah Terserah gue Mau kuliah atau mau Jadi Ngedukung lah Kalau itu anak pertama Di 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 dua kembang cewek adik banyak cewek yang di papa? iya yang di papa kalau disini anak kedua kalau disini anak kedua? anak pertama nya? teteh kalau disana kan teteh juga? iya tidak hanya kita ini oke oke jadi papa lu ya sepuluh ini gak apa-apa terpublikasikan bener oke sepuluh teteh baik jadi ceritanya kamu itu nanti setelah lulus sekolah kamu gak akan mengatakan tank motor jadi itu hanya sebagai hobi kamu terus kamu juga mungkin hanya sebatas kemampuan terbakar kamu di dunia tarik suara, musik atau seni peran tapi pada akhirnya kamu ingin memilih jalur berwirausaha berwirausaha seoranglah untuk melanjutkan usahanya papa yang di Bandung kayaknya kamu yakin itu udah bulan dapat kamu? yakin pak udah sering cerita juga kan banyak ke guru-guru eme eme terus dapat banyak itulah papa ilmu gitu nanti kamu misalkan disana tuh kalau misalkan disana udah sukses terus mau buka cabang disini tuh kamu tuh harus juga pikirin lagi gitu kalau harga satu porsi disana belum tentu disini laku gitu pak kan disana banyak kan kota disana mah kamu harus pikir-pikir lagi disini dari mau ya betulah pak punya lagi kemas lagi secara epic mungkin ya yang penting cocok gak dengan budget segini di daerah disini beda lagi kalau budget di daerah perkotaan baik baik menurut pesan-pesan kamu mengenai seseorang yang mungkin bagi saya kan orang-orang yang insecure ya maksudnya orang itu punya kemampuan tapi dia itu lebih memilih diam dan tidak mau mengembangkannya sederhana kamu mengenai terhadap orang-orang yang segera itu gimana? apakah ada pesan gak? emm mungkin pak jujur ya abie abie juga kan pak pernah ngerasain kayak gitu terus saya emang merasa gara-gara gara-gara percintaan pak jujur woy jadi harus bercinta gitu? enggak jadi gara-gara percintaan jadi kita juga insecure kayak gitu dulu kan pak pernah ngajak gitu podcast sebenarnya saya gak mau udah malu masih jaga imej lah gitu sekarang kan udah gak bodoh amat lah sekarang kan gak mikirin cinta-cintaan jadi ya ayo-ayo aja gitu jadi sekarang kamu lagi single? masih single aja gitu ya oke dan pada saat itu kamu lagi mengejar seorang perempuan tapi kayak kupu-kupu mungkin ya terkejat tapi tak tergapain aww aww oke ya ini kayaknya kaya buat sedia juga sih temen juga sama kayak kamu jadi intinya selama ini yang memberikan motivasi kamu itu apa sih? sehingga kamu itu sekarang bisa berubah gak lagi insecure jujur sih pak ini waktu itu gara-gara ada satu temen dekat kami kayak nyemangatin terus terus suka bilang gitu inisialnya siapa? inisialnya reja i know i know i know ya terus kayak bilang yang ngertiin udah gak usah cinta-cintaan terus waktu itu kan belum kayak sekarang gitu modif motor gitu kan terus kayak pikir-pikir lagi kalau kayak gak cinta-cintaan mungkin motor udah head-on parah gitu kayak uang yang harus jadi modif kan kalau cinta-cintaan mah harus gijajani gak gitu kan pak terus saya pikir gini-gini lagi ya bener juga terus terus itu temen teh ngajak gitu pak ngajak saya teh coba gara suka suka sama jeketi oke ya pak ya pak tapi sebenernya saya juga akan menangkis ya atau menepis kata-kata kau kalau cinta itu harus dijajani tapi gak semuanya cinta itu harus ngejajaniin cinta itu harus dijemput diantar juga sih sepertinya karena kan yang mana sepasang itu harus sama-sama sering perhatian juga mungkin boleh ke lain kali jadi kamu udah undang lagi bersama orang yang serenja itu jadi berdua gak apa-apa gak apa-apa tetap semangat meskipun kamu memiliki suatu kemampuan jangan sampai melupakan kemampuan kamu mungkin kemampuan kamu itu bisa diturunkan kepada saudara-saudara kamu atau anak kamu suatu kerak nanti tetap aja harus menjaga ada lebih dari alisian terahmi khusus dengan keluarga baik dan yang di seberang atau yang di sini malang-malang juga harus merekankan alisian terahminya terima kasih seomat malam-malam sudah mau datang juga karena kalau itu sudah mau sering mungkin ya mungkin udah mau pergi ke alam imbit sudah diteleponkan jadi terima kasih seomat Juga kuatanku ya di Instagramnya atau alam majestualnya? Ya, setiap teman-teman juga tahu. Pusing banget punya nanti di bawah sini ya. Dan kamu juga apabila meniliki sebuah kisah yang mau diungkapkan, tapi sampai sekarang belum bisa diungkapkan, kamu jangan suka datang aja ke perkisahnya. Oke? Terima kasih selamat Pak. Selamat malam juga. Apabila itu benar-benar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.